Ya, saya lebih baik saya penjara demi untuk kemaslahan rakyat daripada saya melihat para pengkhianat-pengkhianat pemimpin-pemimpin yang tidak demokratis seperti ini yang kita lihat hari ini yang jelas-jelas sudah ada adu dompa antara pihak-pihak yang disana juga termasuk pengkhianat demokrasi Betul, disuruh didik sekolah oleh orang-orang tuanya bukan menegakkan demokrasi tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi Saya sangat berterima kasih, saya sangat menarjai sikap penasinan setelah pertandingan kita bersaing tapi kita tetap bersama, kita tetap bersama, kita tetap bersama, kita tetap bersama, kita tetap cinta pada pengkhianat dan sudah bersaingan, sudah bersaingan, sudah berkabung Pak Prabowo nolarin ke Pak Surya gak sih Pak, untuk Pak Surya ayo berkabung KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan perniapan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke mahkamah konstitusi terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan demokrasi yang mengedepankan adab bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali sudah diberikan sanksi berkali-kali tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya amat kecil kami berharap Ketolongan Allah SWT Ketolongan Tuhan yang Maha Kuasa Semoga Allah bukakan Allah teguhkan hati para Hakim Konstitusi itu mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika kita dukung langkah tim hukum semoga Allah SWT meridui perjuangan kita Namanya siapa mas? Namanya Muslim Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini sementara maaf ya kondisi mas kan agak kurang ini dengan contoh karena saya mau presiden itu kalau mau menang jujur jangan curang tidak takut mas kalau ada apa-apa tidak takut saya takut kepada Allah saya tidak percaya saya rakyat Sumatera Utara tidak percaya Prabowo menang yang percaya Prabowo menang mendingan pindah agama saja ada satu kata terakhir mas? yang percaya Prabowo menang pindah agama agama itu Islam juga tidak percaya terima kasih Tuh hal ya, saya ngomong terus terangnya disini ya, itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket, itu Muhemmin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhemmin ya, yang tadi isunya Menteri Agama tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul gitu kan. Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan, mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang peribumi dan segala macam, saya sangat tidak setuju, saya mengutuk dulu kata-kata itu. Belum ada kepastian, apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa itu bagaimana Pak Aniesnya? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran di dua gimana? Kalau ternyata hasilnya berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar. Bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Panis itu kacang rupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Kalau bisa di dalam sini, pengadilan Jakarta Pusat, silahkan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden. Tukang sapu kok. Cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang, yes oke gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waduh Anda ulang tahun DKI, saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Mana yang lebih bertakwa, Pak Anies, Pak Ganjar, atau Pak Prabowo pada Tuhan. Ini kan tidak bisa kita mengukur. Kayak kita berdua saja sekarang, kita nggak tahu nih. Mana yang lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Apalagi nanti kalau kita bicara mana yang masuk surga, kita nggak tahu. Nah, yang bisa diukur itu sebetulnya adalah kesalahan sosial. Maksudnya, apa dampak yang sudah dia berikan untuk masyarakat gitu kan. Makanya sering ada pertanyaan. Misalnya kalau dari teman-teman pendukung Anies gitu kan. Apa sih prestasinya Pak Prabowo? Ya saya sampaikan. Ya Pak Anies itu prestasinya Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Prabowo itu orang yang pemaaf. Dia mudah memaafkan orang. Pak Prabowo itu orang yang juga berani meminta maaf. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, polis, nah-nah. Karena selalu dituding, selalu dituding, ingin menjengkal Anies. Karena formula itu, karena itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap menyebut, mau menyelidiki gitu. Orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjengkal gitu. Sehingga, ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada? Indikasinya kuat. Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula. Itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Form. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBN itu. Undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, boli, bulu tang. Sirkuit itu tidak ada. Nah lalu BPK minta ini supaya didalami. Ada indikasi itu. Nah setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal aneh. Sehingga sekarang ya, ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silahkan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK bukan bahkan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu terdakar. Ngomongin koalisi perubahan, koalisinya Abah Anies, emang nggak pernah ada habisnya. Koalisi perubahan ini solid banget. Tapi bukan solid dukung Abah Anies ya. Tapi solid untuk merubah. Bulan Februari aja belum selesai. Tapi Nasdem sama PKB, bau-baunya mau ninggalin Abah Anies. Kemarin, Pak Surya Palok ketemu Pak Jokowi di istana. Terus PKB santer banget kabarnya bakal gabung koalisi pemerintah. Ini mah karma is real guys. Pas debat kemarin, Abah Anies nuduh Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi. Eh ini partai koalisinya belum apa-apa, udah mau nyebrang aja ke kubu yang menang. Untuk Abah Profesor Anies Rashid Baswedan, sebelum nasehatin Pak Prabowo, tolong nasehatin partai koalisi Abah Anies dulu ya. Aduh, mohon maaf. Halo, bubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wawo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu, susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kentur. Bocah kentur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja. Boleh maaf tanda kutip. Mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Halo. Sadar kalian, cerdas, cerdas, cerdas. No, 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 no. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dan makan gratis. Karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke. Jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Allah bilang apa? Kau tiluhum. Lawan mereka. Betul. Kita harus revolusi. Allah yang bilang. Yuh adhibumullah. Allah yang akan mengazap mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa. Kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah jelim. Mereka sudah jahat. Maka Allah perintah. Kau tiluhum. Yuh adhibumullah. Di aidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain. Turun ke bawah. Kita ikut sama-sama. Ya Allah. Aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam. Umat-umat yang beriman. Harus hadir nanti. Tadkala ada. Kita akan mengadakan. Turun ke jalan. Jangan cuma 100 ribu. 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan. Untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah. Dan kita laksanakan. Samina wa atona. Seharusnya pemilu diulang. Sampai Anis menang. Akhirnya sudah cerdas. Ada fakta. Sudah pintar. Tapi banyak. Tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang dan orang. Orang pecunjang-pecunjang. Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Yang merongkong rakyat Indonesia. Yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Tidak. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia. Saya serukan semuanya. Saya harus turunkan di jalan. Kampung. KPU. Kampung. KPU. 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 Bismillahirrohmanirrohim. 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 Sekarang pemilu Pilpres sudah selesai. Sudah tiba waktunya Anda. Untuk segera mengundurkan diri. Karena tidak elok dilihat. Anda memakai mobil. Dan fasilitas mewah. Sebagai menteri. Karena Anda ditunjuk oleh Jokowi sebagai menteri. Tapi Anda terang-terangan melawan beliau. Berbeda haluan politik. Mundurlah sebagai petri baik-baik. Agar Anda terkormat. Yang tersangka setelah Pilpres ini. Namanya Anies Barmwedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan kasus Formula I. Kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP. Kemudian siapa? Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain. Dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan. Karena ada proses kasus itu. Bisa jadi paska Pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Tamja. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan. Karena kan berdasarkan kebijakan. Penegak hukum terhadap para calon. Termasuk para caleg itu dihentikan. Orang yang sudah diperiksa dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Anies Barmwedan. Yanis ya denger nih. Sebaiknya kau itu jangan terlalu banyak ngomong. Jangan terlalu banyak menyindir-nyindir orang. Jangan terlalu selalu melihat kesalahan-kesalahan orang. Setelah kau yang udah paling benar. Kau tuh semakin kau banyak ngomong. Omongan kau itu blunder. Kau sendiri gak ngerti apa yang kau omongin. Sekarang A. Besok berubah B. Sebaiknya kau tunjukkan kinerja kau aja. Prestasi kau aja apa. Walaupun kau udah jadi gubernur gagal di DKI ini. Nah jangan kau bikin juga gagal Indonesia ini. Manusia yang terlalu banyak ngomong seperti kau itu adalah ciri-ciri manusia munafik. Manusia munafik sangat dibenci oleh Allah SWT. Apabila berjanji dia ingkar dan berkata dia dusta. Orang yang banyak bicara biasanya tidak bisa bekerja. Paham itu ya Anies Baswedan. Tapi dalam kenyataannya Pak ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan. Banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista. PT Teknologi Militer Indonesia. Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus. Dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya. Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing. Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapatkan. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika, ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat. Tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal. Maka rakyat kebanyakan. Dan ini saya rasakan. Beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya. Dan mereka mengatakan. Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru. Tidak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, buang yang di Jakarta aja pakai ordal. Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Eh, kalau berbicara ordal. Lupa waktu jadi gubernur. TGUPP. Lupa dia. Ordalnya dia itu tim sukses. Dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongi. Padahal dia melakukan hal yang dia pertanakan. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Masa sih angin kok sampai tidak punya KTP loh ya. Angin masuk, angin keluar, masuk angin, angin dodok ya. Angin keting beliung, angin-anginan. Itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung, ke Sumatera, ke Jawa itu ya. Kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya. Air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya. Itu air parkir ya. Air yang parkir, Mas Anies. Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur lima tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana Jawa ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Tidak ada. Jakarta, Amburadul. Mimpin Jakarta, Jamburadul apa lagi? Mimpin Indonesia. Anies itu perdual. Bagaimana, apa kenapa perdual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Bisa dengar itu. Tidak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta saja kami tengok itu Amburadul. Di Jakarta, tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan, apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu, puskespaskun. Pembangunannya tidak ada. Masjid saja tidak dibangun. Memeribadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu saja tidak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jeep pribadi, keliling, jangan kan naik, makin nyungsut ke bawah. Masjid sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Poligarki, satu. HDI, FPI. Masjid Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari Yaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya melihat. menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara kilafah? Juga enggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan, Nies? Jadi, jangan berharap dapat lotre lah, Nies. Tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Tidak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara kesana, kesini, keliling Indonesia, seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur raja lima tahun, kamu enggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Enggak ada, Nies. Enggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak, tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Nies, kalau enggak jadi presiden, enggak mengadakan perubahan. Perubahan apa enggak kamu buat? Enggak kamu balik, Indonesia ini telontang jadi telangku. Yang sudah maju di pantang mata dunia, enggak kamu manokan lagi? Apa yang? Makanya kalau enggak bercanda itu pidato itu, enggak merubah Indonesia, bisa sobutkan apa yang enggak dirubah. Jangan kata rubah aduh, tapi yang enggak dirubah tak aduh. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kalau di Jakarta? Apa yang kamu lakukan di Jakarta? Bukan enggak ada kalau lakukan di Jakarta, kalau rekam jejak, rekam jejak, saya pidato dulu, enggak akan berjajak saja. Enggak orang yang nguk, kalau bodoh-bodoh saja. Orang yang pidato, kalau bodoh-bodohan. Aku anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Entah kau, Yaman, kalian entah. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, lima tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anis, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anis lahir dari politik identitas yang dia dulu mulai beli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya minta lah, kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anis. Elektabilitasnya Anis merosot ya seiring mulai terkuatnya kontroversi dari kepemimpinan Anis di Jakarta. Genset juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat otot. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anis, yaitu kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah. Ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anis. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Jiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bapak politik identitas Indonesia Anis Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anis Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, NT gak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Mas Anis, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anis nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anis, anak Mas Anis, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anis, kalau merepresentasikan Indonesia, gak kurang keindonesianya. Tapi 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anis. BKI yang kita harapkan, Anis Basredan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun, 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melalami rasu? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi penjurian. Sekarang orang sedang kekuria, dia mau dicapreskannya. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, otong lagi, masuk lagi, terlalu bisa menemankan di situ mau maju dan biar dekat memenegakkan lupu Islam dan menyatakan perlawanan. Saya temen. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, kau usah bohong lah, kau usah bohong lah, kau usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Pancasila suka lo, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwin besok di seluruh milayak Indonesia akan kacatan banget. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah dengar Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Tidak, setanya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. kepalanya kekiri atau kekanan? Kepalanya kekiri atau kekanan? Tidak nganti. Ketika jempol. Tidak nganti. Tidak nganti. Ketika jempol. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Lu gak pernah mundur. Dan lu gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sebentar lagi, kita akan melihat persiapan gugatan di sidang mahkamah konstitusi. Kedua kubu yaitu pasangan 01 dan 03 sudah menyiapkan banyak data kecurangan pemilu yang mereka anggap TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan coba, di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi. Sekarang akan ada persidangan atau gugatan di hadapan mahkamah konstitusi. Apa coba nanti yang akan terjadi? Benar atau salah keputusan mahkamah konstitusi? Orang sudah pasti akan ribut karena sudah kandung, gak percaya. Bahkan demo-demo besar kemungkinan akan terjadi di jalan-jalan. Mahkamah konstitusi butuh usaha yang sangat besar untuk memulihkan nama lembaga itu kembali supaya mereka bisa dipercaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan kembali. Fokus permasalahan yang akan diajukan ke mahkamah konstitusi sudah bukan lagi masalah masing-masing pasangan dapat angka berapa tetapi akan membahas tentang betapa rusaknya pemilu 2024 ini karena diduga ada campur tangan kekuasaan yang bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Mulai dari lolosnya batas usia sampai penggunaan bansos yang digerakkan untuk memenangkan pemilu. Skenario-skenario untuk mengatur mahkamah konstitusi ini membuat kita jadi teringat lagi kasus sidang ketika ketuanya masih Anwar Usman. Betapa mudahnya mengatur sebuah lembaga tinggi yang seharusnya menjadi tempat bersandar hukum di Indonesia. Sejak kejadian lolosnya batas usia Gibran oleh pamannya Anwar Usman di mahkamah konstitusi kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia itu makin merosot. Rasa jijik masyarakat terhadap mahkamah konstitusi seperti ada di puncaknya pada masa itu. Betapa negeri ini sekarang berdiri di atas kaki nepotisme di mana ada paman yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan sang keponakan. Lembaga mahkamah konstitusi yang tadinya dianggap suci tiba-tiba berubah menjadi kotor karena sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah apakah masyarakat masih percaya kepada mahkamah konstitusi bahkan ketua mahkamah konstitusi pengganti Anwar Usman itu sampai menangis melihat begitu hancurnya nama baik mahkamah konstitusi di mata banyak orang. Para hakim yang seharusnya adalah kepanjangan tangan Tuhan berubah jadi alat pemuas dahaga kekuasaan. Hei bapak dan ibu hakim dimanapun anda berada jabatan anda itu sebelah kakinya ada di surga dan disebelahnya ada neraka jadi berhati-hatilah dalam memutuskan karena putusan anda tidak bisa dibeli dengan uang berapapun juga ingat anda itu adalah penentu hukum di dunia itu bukan peluang tetapi amanah beban berat yang harus dipikul sebagai perwakilan Tuhan di dunia putuskanlah sesuatu yang benar karena benar bukan karena nurani yang digadaikan pertanyaan kembali lagi apakah masih ada kepercayaan pada mahkamah konstitusi sekarang saya menyarankan taruhlah kepercayaan itu pada titik yang paling bawah kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik dan jelas adalah hanya Anies Baswedan pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies salah satunya dari kelompok kilafah orang kepercayaan dan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies saya akan membantah pernyataan itu kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih politik identitas ini sangat berbahaya politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama seorang kandidat akan dipilih karena agamanya terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI dalam proses menjadi gubernur kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok sampai akhirnya Ahok di penjara jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus dia gagal sebagai rektor para Madinah gagal sebagai menteri dan gagal sebagai gubernur jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies itu saja opini saya pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya selamat menikmati